Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh komponen akademika yang saat ini sedang disibukkan dengan proses riset Hari ini saya mau berbagi sedikit materi berkenaan dengan estimasi data dengan metode SEM dengan menggunakan media estimasi AMOS Hari ini saya mau berbagi bagaimana cara memodifikasi model sehingga bisa memperbaiki hipotesis yang sebelumnya tidak signifikan menjadi signifikan beberapa diantaranya tidak bisa tidak berlaku untuk ketika kita mau semua hipotesis bisa signifikan saya kasih contoh misalnya saya punya model ini model saya AMOS saya gunakan AMOS ketika ini saya klik ke panah merah kalau lihat dari hasil resumenya bahwa C min itu berada di bawah 2 kemudian probability di atas 0,05 dan teman-teman yang lain pada dasarnya model ini sudah fit ini ditunjukkan dengan data-data yang tertera di atas ini pada dasarnya model ini sudah fit tapi ketika saya klik ke view text output maka diperoleh hasil estimasinya berkaitan dengan hipotesis ini saya ambil dulu dan copy saya pindahkan dulu ke word biar mudah dan menerjemahkan oke ini saya cut dulu saya akan menjelaskan yang di bagian atas saja oke ini saya delete oke oke dari data ini kita bisa ketahui bahwa ada hanya ada 2 hipotesis yang signifikan pada model ini yaitu budaya kerja ke produktivitas dan budaya kerja ke profesional ini signifikan nilainya di bawah nilai P nya di bawah 0,05 dan nilai CR nya di atas 1,96 nih nih pada materi ini saya akan coba memodifikasi model supaya dari 2 hipotesis yang diterima ini dari 2 hipotesis yang signifikan ini diharapkan bisa bertambah tadinya cuma 2 mungkin bisa bertambah menjadi 3 atau 4 atau 5 yang signifikan seperti itu baik caranya adalah dari model yang ada kita modifikasi dengan cara mengklik list variable in dataset set kemudian ini saya besarin dulu kita gunakan kita perbaiki kita modifikasi konstruk pada salah satu variable paket salah satu variable paket tapi kalau misalnya ternyata tidak bisa tidak begitu banyak perubahan maka kita bisa gunakan setelah misal saya bicara perbaiki paket ini kemudian tidak ada perubahan kita bisa tambahkan perbaiki paket yang ini tidak ada perubahan tidak ada penambahan yang signifikan maka kita bisa perbaiki yang ini ditambah lagi perbaiki yang ini dan perbaiki yang ini nah berkaitan dengan perbaikan ini semua kita lihat nanti mana yang paling efektif gitu ya oke saya mulai dari saya perbaiki variable budaya kerja untuk pertama disini BK kita variable listnya kita ambil di BK saya perbesar lagi ini BK disini ada BK3 BK12 dan BK9 oke kalau saya mau perbaiki saya mulai dari yang paling atas dulu BK9 saya ubah menjadi BK1 saya tarik saya drag and drop disini seperti itu kemudian kita calculate kita lihat hasilnya seperti apa kemudian apakah dia berubah kita klik estimate kemudian tidak berubah hanya 2 masih 2 ini batasnya di produktivitas ke efektivitas ya batasnya kita tidak bicara konstruk di bawah ini kita hanya bicara variable utama yang akan di estimasi oke nah berikutnya saya cobakan lagi kalau ini BK1 saya ganti menjadi BK2 kita calculate lagi oke oke kemudian kita lihat ini tidak menyala ya tapi tidak apa-apa karena ini estimate fitnya keluar kemudian model fitnya keluar tidak apa-apa kita bisa lihat bahwa tetap masih di 2 posisi ini yang signifikan yang lain belum ada perubahan kita lanjutkan di 3 tidak bisa kenapa karena di bawah sudah ada 3 kita tidak bisa double disini nah karena tidak bisa ada double maka kita kita lompat ke 4 BK4 ke sini kemudian kita estimate oke apa hasilnya melakukan aktivitas ini harus tekun ya rekan-rekan bahwa tidak 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 mudah memang untuk melakukannya untuk mendapatkan model yang kalau kita inginkan fit dan hipotesisnya diterima memang agak sulit tetapi butuh ketekunan lebih memang tetapi kalau memang dijalani dengan betul dengan tekun pasti dapat apa yang kita inginkan oke kemudian digeser menjadi BK5 kemudian nah oke kemudian BK6 nah kalau kita lihat kalau kita lihat tadi disiplin kerja dan profesional saya klik di wordnya disiplin kerja dan profesional di awal itu tidak signifikan tetapi sekarang dia menjadi signifikan ini 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 ada tiga signifikan disini ada tiga signifikan ini pertanda baik rekan-rekan bahwa modifikasi ini berada pada level yang baik gitu ya jadi kita bisa coba lagi oke kita ingatkan bahwa model terbaik untuk sementara waktu posisi BK6 di atas ini nanti kalau pun memang berubah nanti kita bisa kembalikan kembali ke BK6 sekarang kita coba BK7 bagaimana hasilnya kita lihat lagi oke kita lihat hasilnya seperti apa estimate ini sekarang sudah bertambah 4 kalau tadi cuma di awal cuma 2 yang signifikan bertambah menjadi tambah 1 bertambah lagi menjadi tambah 1 nah oke oke dan posisi BK7 itu posisi yang terbaik untuk sementara waktu kemudian kita coba BK8 kita coba kita coba dulu BK8 kita lihat hasilnya seperti apa oh tidak baik BK8 tidak baik karena kembali lagi ke awal 2 signifikan oke untuk sementara waktu kita pakai BK7 yang paling baik untuk sementara waktu oke kita cek dulu model fitnya bagus kemudian kita lihat nih ini kembali lagi ke model awal BK9 oh ternyata kita coba kembali lagi ke BK7 tadi bahwa model ini yang paling baik oke kita tunggu estimasinya kemudian proses tidak signifikan tidak fit tapi kita bisa perbaiki itu nanti seperti ini yang tadi hanya 2 yang signifikan sekarang sudah 4 ya secara hipotesis model ini lebih bagus daripada model sebelumnya walaupun secara model fit memang lebih bagus model sebelumnya karena model tersebut fit tapi tapi di sisi lain untuk menjadikan model fit metodenya ada caranya ada anda bisa lihat di video saya sebelumnya tetapi apa yang kita inginkan untuk memperbaiki hipotesis yang tadinya hanya 2 sekarang jadi 4 saya rasa ini metode terbaik yang bisa rekan-rekan gunakan untuk memperbaiki model penelitian oke ini model terbaik nah untuk mempersingkat waktu saya sebelumnya sudah simulasi ya pada model yang sama ini oke saya sudah simulasikan dan saya sudah dapatkan model yang paling maksimal dibandingkan dengan model-model sebelumnya oke saya simulasikan saya ubah saya sudah ada catatannya sebetulnya jadi kemudian diknya kalau diknya kemudian pd diatas pd-nya 9 oke pd-nya kita klik ke 9 10 dan 7 kemudian pro-nya pro-nya ambil ini dalam 1 8 6 7 dan 2 2 disini oke dan yang terakhir adalah efektivitas efektivitas 8 3 2 8 dan 3 oke ini simulasi terakhir yang sudah saya lakukan kemudian kita lihat hasilnya seperti apa apakah menjadi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya oke 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 sekarang banyak model yang sudah signifikan gitu ya kita tinggal memperbaiki model fit kita bisa membuang salah satu konstruk saja model sudah bagus oke ini saya tempelkan disini nah ini saya tempelkan disini kemudian nah ini bisa saya buang oke kalau kita mau bandingkan antara model yang pertama dengan model yang kedua setelah dimodifikasi kita bisa lihat nih model pertama sebelum modifikasi hanya ada dua yang signifikan tetapi setelah dimodifikasi ada banyak yang bisa disignifikankan ini ada tiga kemudian ini ada tiga jadi ada enam hipotesis yang tadinya tidak signifikan sekarang berubah menjadi signifikan ini jadi bagaimana hari ini saya saya sampaikan bagaimana cara untuk memperbaiki hipotesis model yang sebelumnya hanya dua hipotesis menjadi hanya dua hipotesis yang signifikan menjadi enam hipotesis yang signifikan baik bapak ibu rekan-rekan para peneliti saya berharap materi ini ada manfaatnya buat rekan-rekan semua mohon di like subscribe kemudian kalaupun memang materi ini bermanfaat buat semua orang mohon di share hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf saya tetap bila hitafiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh